Hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel aku di seputar Facebook nah di video kali ini aku bakalan buat tutorial dari pertanyaan kalian ya teman-teman yaitu tentang akun pembayaran yang belum selesai masih ada kendala di bagian informasi pajak pada saat kalian buat akun pembayaran itu masih ada di dashboard tulisan tambahkan akun pembayaran jadi disini teman-teman teman-teman aku bakalan menyelesaikannya dan aku bakalan buat tutorialnya jadi buat teman-teman jangan kemana-mana simak sampai full durasi ya supaya kalian nanti tidak gagal paham Oke teman-teman memang disini aku enggak berlama-lama kita langsung aja ke tutorialnya nah pada saat kalian cek di monetisasi masih ada tulisan tambahkan akun pembayaran jadi buat teman-teman jangan khawatir pada saat kalian menyelesaikan akun pembayaran ditambahkan informasi pajak itu kalian klik seandainya ya teman-teman pada saat buat akun pembayaran itu tampilannya seperti ini lalu tiba-tiba seperti ini kita itu di non aktifkan login gitu ya teman-teman ini melalui dashboard nah sekarang aku mau kasih tahu caranya melalui desktop ataupun dari aplikasi Chrome kita klik lalu di penelusuran ya teman-teman disitu ketik my Facebook intinya muncul Facebook kalian tapi versi web ya teman-teman nah ini aku ketik langsung aja aku klik di bawah udah ada tulisan my Facebook langsung aku klik juga Facebook yang tulisan biru ini teman-teman paling atas aku klik setelah muncul seperti ini kita klik garis tiga ya teman-teman yang di atas itu kita klik lalu klik dashboard profesional yang ada icon menu gitu di samping kiri kita klik setelah tampilan seperti ini kita Scroll ke bawah di samping kiri itu ada tulisan pembayaran ya teman-teman di bawah itu kita klik lalu klik transaksi ya yang ini muncul ya teman-teman disini ada tanda seru merah tambahkan akun pajak info pajak nah disini kendalanya buat teman-teman ya sekarang kita klik tambahkan info pajak setelah tampilan seperti ini kita klik berikutnya ya teman-teman karena ini data yang kita isi waktu buat akun pembayaran dari dashboard profesional jadi ini kita lanjutin aja tinggal klik berikutnya karena sudah terisi ya teman-teman oke kita tunggu lalu disini ada tulisan masukkan info bisnis disini ada perorangan gitu ya sudah terisi secara otomatis kita klik aja berikutnya lagi setelah muncul seperti ini langsung aja kita Scroll ke bawah karena ini kan sudah terisi secara otomatis sebelumnya kan kita udah mengisi ini ya teman-teman dari dashboard jadi kita Scroll ke bawah dan klik ada tulisan nomor pokok wajib pajak itu atau NPWP kita klik ya dan disini teman-teman silahkan isi kalau misalkan ada NPWP isi NPWP kalau misalkan tidak ada kita isi aja Nik KTP karena aku belum ada NPWP aku isi aja Nik KTP ya teman-teman lalu setelah diisi nomor Nik KTP nya lalu centang ya itu berwarna biru lalu kita klik berikutnya setelah muncul tampilan seperti ini kita klik konfirmasikan metode pembayaran kita klik karena udah aku masukkan kan sebelumnya ya teman-teman bank mandiri aku nah disini biasanya terkendala kalian makanya ada tanda seru tadi ya teman-teman jadi tambahkan informasi pajak karena tadi kan gagal gitu ya teman-teman makanya sekarang ini permasalahannya langsung aja kita klik tambahkan informasi pajak lanjut disini ada tampilan taks meminta akses ke nama dan foto profil anda disini ada lanjutkan sebagai rida langsung kita klik aja lanjutkan sebagai rida lalu selanjutnya ada tampilan seperti ini tax information get started nah teman-teman ini kalau misalkan ada tampilan seperti ini kalian klik aja yang di bawah itu no ya teman-teman karena kita itu di luar Amerika Serikat setelah kalian klik no kita scroll ke bawah ini kita klik no juga ya teman-teman setelah dua-duanya kalian klik yang no selanjutnya kita klik next ya selanjutnya muncul tampilan berikutnya jadi kita klik yang ada tulisan select one itu ada panah kecil kita klik dan cari Indonesia karena kita akan tinggal di Indonesia dan ini dijumpai teman-teman langsung kita klik Indonesia dan lanjut disini ada tampilan berikutnya kita klik aja next ya dan ini tampilan selanjutnya lagi kita klik next lagi karena udah otomatis masuk ya data-datanya lanjut disini kita klik yang tulisannya 0% jadi kita menggunakan pajak di luar Amerika Serikat 0% aku klik ya yang paling atas setelah yang diklik 0% langsung aja kita klik di bawah itu next oke teman-teman disini kita cari signatur ya ataupun tanda tangan ini dia ada tulisan signatur nah ini banyak banget kendala dari teman-teman aku yang komen katanya udah sesuai namanya dengan KTP tapi gagal gitu ya kita tidak bisa memasukkan tanda tangan di signatur ini jadi buat teman-teman yang awalnya itu buat nama kalian misalkan Rida Rida jadi kalian itu harus buat double juga ya teman-teman di bagian signatur ini nggak sesuai dengan KTP itu nggak papa yang penting sesuai dengan data yang kalian isi waktu akun pembayaran tersebut nah sekarang kita klik centang di bagian atas itu berwarna biru ya setelah kita klik centang dan kita isi signaturnya langsung aja kita klik di paling bawah next nah ini sudah muncul tax information jadi ini teman-teman with 8 band nya udah muncul langsung kita scroll paling bawah dan kita klik submit from submit from gitu ya nah ini sudah muncul tax profile lalu di bawah itu kita centang ada kotak kecil sampai berwarna biru get your tax document electronic quality ini adalah dokumen elektronik ya jadi kita klik down atau selesai nah setelah muncul seperti ini sekarang anda sudah siap dan ini adalah terakhir ya teman-teman tinggal klik aja selesai dan Alhamdulillah ya sudah tidak ada lagi tanda seru yang tentang tambahkan informasi pajak Alhamdulillah udah selesai ya teman-teman jadi buat kalian yang masih ada tulisan tambahkan akun pembayaran di dashboard profesional jadi cara ini sangat efektif melalui Chrome ataupun versi web dan ini w84 nya verified ya sudah selesai itulah tadi tutorialnya semoga membantu buat kalian kalau misalkan kalian mau bertanya silahkan komen di bawah ya sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati